Video kali ini, kita akan membahas dan mereview film yang baru saja kita saksikan semalam, yaitu adalah Spider-Man Fire For Home. Yang katanya, film ini lebih baik daripada film sebelumnya, dan film kali ini bisa bersaing dengan video trilogi Tobii sebelumnya. Nah, apakah betul? Kita saksikan yang berikut ini. Selamat datang kembali di channel GoMovie, disini gue Yono, bersama temen gue, Alem. Nah, disini kita kenalin dulu ya channel kita ini. Di channel kita ini, kita akan membahas seputar film terbaru, dan kita juga akan mereviewnya. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe sekarang juga, oke? Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas langsung tentang film Spider-Man Far From Home. Check it out! Jay, kalau sesuatu yang terjadi dengan gue, apa-apa yang akan berlaku. Kamu sudah tahu. Stark membuatmu seorang Avenger. Semua yang membutuhkan mati. Ya, sinopsis kali ini menceritakan tentang pasca kejadian Endgame kan ya? Jadi sebelum kejadian Thanos menyerang lah. Eh, sesudah! Sesudahnya, ya dimana disini si Spider-Man atau si Peter Parker ini masih di bawah bayang-bayang. Si Iron Man, ya pasti gue juga ngerasa sedih lah ya, apalagi kan dia masih SMA kan gitu ya. Ya, apalagi kan pas pembukaan film pertama ini, kita menyaksikan ada apa sih namanya, tribute ya. Tribute untuk mengenang para pahlawan yang bergugur di Endgame kemarin. Ya, tapi gue agak kecewa kan pas ada muncul tribute itu, kata gue bakalan ada muncul tribute Stanley gitu untuk menghargai. Tapi tau-taunya kan... Ya, gitu dah weh. Tau-taunya para pahlawan yang udah wafat lah istilahnya di Endgame kemarin. Nah, untuk mengenang, ya agak kaget sama agak sedih juga. Agak lucu juga, ada-ada lucu. Pas ini, kejadian ini yang lucu nih. Jadi kan misalkan... Lu adik gue nih ya? Nah, gue kena. Gue jadi debu nih. Kan paskanya kejadian 5 tahun tuh. 5 tahun. Adiknya lebih tua. Adiknya lebih tua daripada lu, coba lu bayangin. Coba adik lu lebih tua daripada lunya, gila kata gue. Cuman kan ini kan plotnya ini kan ngisahin di mana Peter Parker ini liburan. Apa musim panas? Liburan musim panas sekolahnya, betul. Ke Eropa kalau nggak salah. Ke Perancis. Eh, Manara Evil, dia Perancis. Perancis, Perancis. Ya, di mana itu kejadiannya. Nah, terus pas disitu kan dia disabutase ternyata. Sama sih, Nick Fury. Lu tau sendiri kan. Cuman soalnya kan si Spider-Man itu kan diabayin dia ya. Jadi, Spider-Man tuh mengabaikan panggilan Nick Fury. Soalnya dia emang kayak merasa terbebani juga sih sama... Dia kan datunya kan jadi superhero. Banyak yang berpangku tangan pada sama dia gitu kan. Apalagi lu tau kan pas awal-awal kan dia udah famous banget kan ya. Pada minta foto segala macem ya. Cuman dia masih belum bisa move on. Iya, masih sedih. Cuman dia agak transisi dan move on itu pas ketemu si MJ. Iya. Mulai-mulai jadi bucin dia. Bucin-bucin SMA. Dan kasihan juga sih sama si Peter Parker-nya juga. Sahabatnya tuh malah... Malah deketin lu aja. Malah deketin cewek dalam satu kali perjalanan pesawat. Kan pas udah disabotase ternyata liburan mereka itu ternyata udah disabotase tuh. SMA. Niffury segala macem yang udah dihitung-hitungin, udah diperhitungkan. Pas dia datang di sana, dia ketemu si musuhnya siapa sih namanya? Hydrone apa-apa sih drone ya kali. Yang pokoknya musuh air itu. Masih elemental-elemental air. Iya, elemental air. Pas udah kejadian itu kan si Peter Parker kan gak pake bajunya tuh. Nah, disitu ada si... si apa sih? Misterius. Misterius. Ya, disitu tempat dia pertama kali ketemu sih. Ketemu Mister-nya diperanin oleh Jack Gilihan. Dia biasa dipanggil Quentin Beck ya? Iya, Quentin Beck. Pas dia sederang aksi-aksi segala macem. Ketemu, udah di ujung-ujungnya sih. Diculik juga lah. Diculik sih. Dia ibarat mau pergi kemana juga. Tetep aja kena sama Nick Fury. Pas cuman disini agak lucunya. Kan katanya kan disini pengenalan multiverse kan. Katanya. Dia katanya sih si Misterius ini dari 616 ya. Eh, bukan-bukan. Dunia-dunia MCU. Iya, dunia-dunia si Misterius kan 616. Kalau si Misterius 8... 8 berapa gitu. 8 berapa gitu, gak salah. Dia ngasih tau. Ya, untuk selanjutnya. Pokoknya udah disabotase gitu. Udah ngelawan elemental semuanya. Ya kan ya. Salah-salahnya kan di... Ongin kan ya. Ada pengkhianatan lah ibaratnya gitu. Itu juga ditolong sama si MJ sih. Tanpa sengaja. Karena kan si MJ sebenarnya... Kayak... Apa... Ada apa sih si Peter Parker selalu ngilang kan. Kayak dia tanda tanya. Tebakannya dia bener gak... Ya tapi kalau gue liat-liat si MJ disini. Si Zendaya ya. Zendaya kan pakaiannya. Dia lebih cakep daripada yang sebelum Spider-Man. Lu rasa gak? Gue sih... Ngerasa. Ngerasa lebih... Apalagi bibinya ya. Apalagi bibinya. Mip-mip. Iya disitu pokoknya Zendaya lebih cantik. Lebih fresh lah daripada film sebelumnya. Mungkin gue kalau masih itu juga naksih ya sih. Karakteristiknya lebih bagus sih ya. Iya apalagi gue juga suka kan. Pas pokoknya di action film kali ini lebih bagus daripada film sebelumnya. Efek dari CGI-nya segala macem. Apalagi kan yang di ending perangnya tuh. Yang di London tuh. Di jembatan London. Itu CGI-nya udah mantep banget sih tuh. Kalau rekomendasinya sih lu sambil nonton 3D sih kayaknya. Di image ya. Cuman gak tau ada 3D-nya gak. Gue juga. Kita malah di biasa aja sih ya. Apalagi ya sih. Cuman disini gue agak-agak sedikit gak sukanya. Ada gak sukanya di backzone ya kalau kata gue. Oh di backzone ya. Kalau backzone sih gue sih. Asik-asik aja sih. Cuman emang agak over kayak gede ya. Backzone lebih kenceng. Agak kenceng. Soalnya kan kalau dia. Backzone yang gak kenceng ya pas pukul-pukulan. Sama si Hydro nih segala macem. Elemental tuh lebih kerasa pukul-pukulannya. Cuman gue disini suka sama. Si Misterio-nya ini. Anjing king of prank dia. Taktiknya bisa sekali dia. Pake ilusi lu bayangin 7 juta. 7 juta penduduk di Eropa di prank semua. Di prank masal. Ditipu. Ditipu ya kan ya. Apalagi. Emang kayak asli sih. Asli banget kan ilusinya. Apalagi pas lagi lawan Spider-Man. Itu itu. Gubah banget gitu. Gue kalau efeknya. Gue ancungin jembang lah. Gila. Serasa banget tuh real ya kan ya. Ya bener-bener kita dibawa ke dunianya si Misterio itu. Dibawa ke dunia fantasinya dia kan ya. Cuman gue agak. Jadi si Spider-Man ya kelihatan kayak kalang kabut juga kan. Buat lawannya. Bingung dia. Dia kan masih awal-awal itu. Cuman lu agak cepet gak sih dia pas di scene itu sih? Pas diilusinya? Diilusinya semuanya kejadiannya. Iya sih kalau gue agak cepet. Cuman kalau dia agak dilambatin lebih bagus tuh kalau kata gue. Cuman ngasih gue. Iya ngasih. Betul ya. Gubah-gubahnya kepotong. Ya apalagi ya. Terus dari ini sih. Apa tuh? Gue cukup bingung nih. Apa ya tadi ya? Ini sih kalau gue liat. Ya dari efek emang udah bagus. Segala macem kan. Terus juga emang. Si ini lebih bener-bener menceritakan si Spider-Man-nya ini kan. Si Peter Parker-nya. Jadi. Peter Parker yang sekarang tuh beda banget sama yang Homescoming ya. Homescoming sebelumnya itu ada peningkatan banget. Lebih bagus lah. Ibaratnya kita juga. Gue kalau ngerasain nonton film ini nih ya. Gue lebih kayak nostalgia masih jaman SMA loh. Apalakan ini mana kan tanggung jawab si Peter Parker ini kan lebih gede ya. Dia sebagai New Avenger kan. Avenger baru. Dia punya tanggung jawab gede. Untuk. Iya untuk. Untuk menyelamatkan dunia lah ibaratnya gitu. Di satu sisi. Tony Stark juga mempercayakan. Ya itu. Itu perusahaannya ke si Peter. Peter Parker. Ibarat. Pacamata apa? Pacamata ya. Ethel. 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 Dimana juga. Satu sisi juga. Dia punya tanggung jawab. Dia juga punya. Kewajiban. Untuk membahagiakan. Kekasihnya. Belum kasihnya sih PDKT sih. Jaman-jamannya. Ya masih jaman-jamannya. Bucin lah. Iya. Cinta monik. Gue juga kalau ngeliat itu jadi nostalgia loh. Nostalgia jaman SMA. Jadi apa-apa tuh mengutamakan. Kekasih. Cinta kita ya kan. Ya betul. Lo ngerasal. Ngerasal lah. Iya itu. Terus juga. Jokesnya juga segala macem ya. Bagus semua sih. Happy sih. Udah-udah gak kayak dulu lagi lah. Pokoknya gue lebih suka disini sih. Jokesnya lebih fresh. Segala macem. Buat gue ketawa. Beda banget sama homecoming kan. Kayak maksa gitu kan. Kalau disini enggak banget. Terus juga ya. Intinya sih ini film. Ya bagus banget emang. Buat kalian ditonton. Cuman sayangnya ini kan. Pas kita ratingnya kan. Ini kan PG. Eh bukan PG. Semua umur. Terus semua usia. Cuman seharusnya ini dikasih 13+. Soalnya kan ada kissing-nya. Lu bayangin aja kan. Kayak ada anak kecil-nya. Bagus sih. Cuman lebih kata gue di 13+. Udah sih paling. Kalau dari gue sih udah sih itu aja. Oh iya ada penjelasannya nih. Buat post kreditnya. Post kreditnya. Ternyata pas lagi post kredit pertama itu. Meet-meet kredit tuh. Meet kredit kan. Dimana si... Si Spider-Man. Si Nick Fury tuh. Cuman Nick Fury dulu pak. Bukain Spider-Man pak. Cuman Spider-Man. Ah gue juga lupa pak. Gue ingat nih. Pokoknya ada juga sih post kredit yang Nick Fury. Jadi itu ternyata scroll. Itu ternyata tuh Nick Fury itu scroll. Cuman kita gak tau tuh. Dia scroll-nya itu dari awal. Dari awal emang dari pas si Captain Marvel ya. Captain Marvel itu dia udah jadi... Ternyata dia ada di... Apa kan? Di luar angkasa. Apa dia diutus tuh si... Scroll-nya tuh buat jadi dia. Atau si... Atau pas lagi itu dia ketemu. Tukeran gitu lah. Kita gak tau kan ya. Gak tau apa itu dari ceritanya si... Ketemu Captain Marvel. Kan Captain Marvel kan dia mau nyari tempat... Buat si scroll kan. Entah itu si Nick Fury ikutnya dari situ. Apa emang... Pulang dulu kan. Ya pulang dulu ikut yang pas endgame. Itu segala macem ya. Kita gak ada yang tau sih. Oh ya betul. Si juga sih. Lagi pas awal-awal kaget gue pas dia... Pas dia berubah tuh nih Fury-nya. Wah kancer kata gue. Jangan-jangan dia scroll dari awal. Oh tau-taunya di plot twist kita. Oh kata-kata ternyata ada nih Fury yang aslinya. Gak mati gitu kan. Nah terus buat post credit keduanya. Nekan ada di sini. Post credit duanya gue jadi inget kayak Spider-Man yang dulu tuh. Pas si MJ yang dibawa gelantung-gelantungan di New York kan ya. Itu jadi ngerasa... Wah nostalgia banget kata gue. Cuman disitu sayangnya agak lama. Eh agak sebentar ya. Kalau lama jadi kayak dulu tuh Spider-Man 2. Tuh kan epic banget tuh kata gue. Terus juga ini sih ada yang setelah dia udah nurunin MJ kan tuh. Ternyata ada berita kan. Oh iya. Ternyata yang bawa beritanya sih itu sih. Siapa tuh namanya? JJJ. Itu gue. Pokoknya reporter yang dulu sih tempatnya. Oh iya yang selalu musuhan sama si Peter Parker kan. Yang di tempat buat foto-foto itu lah. Pokoknya dia yang bosnya yang jadi bosnya. Dia ada lagi. Ada lagi di Far From Home ini kan. Cuman tapi ini beda universe ya. Gate ini bukan satu universe. Terus juga dia ngasih berita kalau identitas aslinya si Peter Parker. Nah itu kayaknya juga rencananya dari anak komplotannya si Misterio ini. Kan sempet tuh dia nge-download apa tuh. Oh nge-download. Nge-download data. Entah itu rekaman atau emang sistemnya si Ethan-nya ini kan. Nah itu mungkin videonya bersebar di post-credit itu kan. Yang buat ngungkapin si Peter Parker tuh Spider-man. Terus ternyata Misterio tuh dibunuh sama Spider-man. Itu buat kelanjutannya nantilah. Cuman disini kita di-prank. Lo dikasih hoax. Lo pernah denger kan katanya post-credit scene-nya. Ada yang kata-kata ada credit itu. Ada katanya itu bakal ada Sinister Six. Jadi musuh Spider-man ada enam gitu. Tau-taunya di-hoax kita di-prank juga. Gak ada gitu. Jadi juga buat catatan juga di film ini. Gak ada nyinggung sama sekali tentang multiverse. Ternyata si Quentin itu bohong. Jadi cuman di MCU ini cuman baru ada Earth 1 doang. Ini belum dikasih tau. Belum ada singgungan sama sekali. Multiverse ya. Cuman kemungkinan mungkin ada. Cuman kan kita gak tau. Terus juga gue suka banget lah sama Spider-man yang kedua ini. Kalau gue kasih pendapat mah dia. Kan gue punya tiga nih. Spider-man gue udah suka nih. Spider-man first. Lo nonton Spider-man first ya yang animasi? Enggak. Kalau itu gue enggak. Gue nonton Spider-man first. Itu yang pertama. Yang kedua Spider-man 2. Terus Spider-man 2 yang lawan Ocopus. Nah itu gue nonton. Nah yang ketiga gue baru si Spider-man ini. Gue suka banget. Pokoknya yang bagaikan langit sama bumi deh. Yang sama homecoming lah gila. Beda jauh ya. Jauh banget ini bagus banget sumpah. Gue juga sampe uh. Kata gue fresh sampe ketawa gitu. Rekomendasi lah pokoknya ini film yang bagus. Beda sama cerita hero-hero yang sebelumnya juga. Apalagi Spider-mannya. Jauh dari yang homecomingnya itu juga. Ini duit kita ini mau dikeluarin gak nih buat itu maksudnya. Kalau misalnya duit nonton nih pengen nonton nih. Rekomendasi gak buka tau lo? Oh ya rekomendasi sih. Rekomendasi banget ya. Kalau gue ngasih nilai film ini sih bagi gue 85. Gue sih 88. Oke ya cukup sekian video kali ini. Pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan tekan tombol like-nya. Dan jika kalian ada pendapat lain. Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Untuk menerima pendapat apapun ya. Apalagi untuk mengembangkan channel ini kan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Itu Instagram boy. Lupa mulu tidak nih. Emang kebiasaan. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita ya. Di atgomovie.id Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.